Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Ukraina mengizinkan pasukan asing bergabung dalam latihan militer 2022 Parlemen Ukraina selasa pertengahan Desember ini menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan pasukan asing untuk ambil bagian dalam latihan militer 2022 ini adalah langkah yang kemungkinan membuat Rusia marah besar ya iyalah marah kalau tetangganya latihan baru musuh-musuh Rusia menurut rancangan undang-undang yang diajukan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky itu Ukraina berencana mengadakan 10 latihan militer besar tahun depan langkah ini menjadi respon Kiev yang menduduh Moskow menumpuk 90.000 pasukan di perbatasan Rusia-Ukraina jadi saling geretak nih Rusia numpuk pasukan di perbatasan Ukraina mengundang tentara asing untuk latihan bersama terkait penumpukan pasukan itu Rusia mengatakan mereka memiliki hak untuk memindahkan pasukannya di dalam teritorinya sendiri ini juga murni langkah defensif ades pertahanan bukan ofensif ades penyerangan kata Pak Putin ya kan jadi ya boleh gue mau pindah tentara kemana aja terserah Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anatoly Petrenko mengatakan kepada Parlemen sebelum pemengundaran suara bahwa 21.000 personal militer Ukraina akan ambil bagian tak hanya itu ada 11.500 pasukan dari Amerika Serikat, Inggris, Rumania, Polandia dan sejumlah negara lain siap berpartisipasi dalam latihan darat, laut dan udara tersebut melakukan latihan multinasional akan membantu memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan mendukung upaya politik dan diplomatik untuk menjaga stabilitas Ukraina kata Petrenko belum ada tanggapan langsung dari Rusia terhadap persetujuan Parlemen Ukraina tersebut tapi ya tapi balasan tak langsungnya Rusia menggelar pertemuan dengan China kedua presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping melakukan pertemuan virtual lagi ngikutin tren zoom nih rapat jarak jauh pertemuan Rabu 15 Desember itu disebut-sebut membahas tendensi Amerika bersama sekutu NATO-nya situasi di bidang urusan luar negeri terlebih di benua Eropa ini sangat-sangat tegang sekarang dan membutuhkan diskusi antar sekutu ujar jurubicara Kremlin Dmitry Peskov diikutip dari Reuters kami melihat retorika yang sangat-sangat agresif dari Amerika dan NATO dan hal ini membutuhkan diskusi antara kami Rusia dan China ujarnya sebagaimana dikutip dari Great War makin seru nih kalau China ikut-ikutan ngebantu Rusia panas-panas China juga pastinya dapat keuntungan Beijing membutuhkan dukungan dalam sengketa laut China Selatan dan Rusia adalah mitra strategis tapi Pak Putin kalau kasus dinatuna jangan didukung ya kan di sana pengaborahannya dilakukan perusahaan Rusia he he sekian untuk episode kali ini wassalam selamat menikmati